Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini bertemu dengan saya lagi ya oke guys ikutin perjalanan aku kali ini aku masak oseng sapi mercon guys yang aku mix sama pete dan kentang ini dia bumbunya sudah aku masukkan ke wajan aku yang glowing ini guys untuk bubunya seperti berikut ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, lengkuas, jahe, kuning seret, jeruk purut kalian blender guys untuk bumbunya secukupnya aja kalian kira-kira sesuai dengan bahan kalian yang kalian siapkan itu oke guys tidak lupa ini dagingnya atau terelan sapinya sudah aku rebus ya guys aku rebus selama 15 atau 30 menit untuk kematangannya kalian bisa rasakan seperti apa matangnya nanti kalau sudah empuk gitu kalian bisa siapkan untuk melanjutkan proses selanjutnya oke guys kita tunggu tumis-tumisan ini yaitu bumbu yang sudah aku tumis ya guys ini bumbunya sudah harum harumnya sudah semerbak mewangi aku masukkan detelan sapinya yang sudah aku rebus yang sudah aku rebus selama 30 menit guys ini aku aduk-aduk sampai lumayan matang nah ini dia guys tampilannya detelan sapinya ini ada dagingnya terus ada juga itu apa gaji-gajisnya gitu guys itu namanya detelan sapi nah ini pedes banget loh seperti ini terus berikutnya aku tambahin gula putih 1 sendok makan garam 1 sendok makan dan tidak lupa penyedap rasanya rasa sapi guys biar lebih enak ini dia bahan-bahannya simak sampai habis ya guys jangan lupa like, komen, dan subscribe ikutin perjalanan aku untuk memasak koseng sapi mercon nah ini dia bumbu yang sudah aku masukkan aku aduk-aduk sampai rata biar lebih meresap seperti ini guys lalu aku di sisi lain menyiapkan petenya nah tidak lupa aku juga kasih tambahan untuk kecap manis biar rasanya lebih legit guys nah ini dia aku masukkan petenya yang sudah aku kupas dan sudah aku cuci guys oke guys semuanya bahan-bahan yang aku masak ini sudah aku cuci bersih ya guys maaf tidak kerikot tapi yang jelas sudah aku cuci bersih guys karena harus dicuci biar bersih biar enak nah ini dia aku tambahin kentangnya guys nah seperti ini enak loh kalau ditambahin sama kentang guys nah seperti ini rasanya enak gitu loh kalau ada tambahan nah ini karena tadi terlalu nyemak aku tambahin lagi air putih sekitar 100 ml seperti ini aku aduk-aduk lagi guys nah ini dia guys sudah aku sulap dan sudah mateng karena sudah mateng aku menyiapkan nasi putih guys nah ini dia nasi putih hangatnya aku mau makan dulu ya guys sama nasi oseng sapi mercon yang sudah aku masak jangan lupa teman-teman di rumah untuk rekuk resep aku ya itu dia resep aku semoga bermanfaat buat kalian semuanya yang mau belajar masak atau kalian mau jualan oseng sapi mercon nah ini guys selanjutnya aku mau cobain masakan yang aku masak tadi nah ini dia guys aku makan dulu bismillahirrahmanirrahim tidak lupa aku berdoa dan aku makan petenya satu persatu aku aduk-aduk dan elan sapinya dan satu suapan nasi putih rasanya guys mantul nikmat endulita ini kentangnya juga enak bumbunya meresap luket dan pastinya enak manjalita ini tidak berhenti-berhentinya ya guys aku mengunyah ya guys kalian di rumah jangan ngiler daripada kalian ngiler kalian cobain deh resep aku kalian rekuk deh seperti itu guys semoga bisa bermanfaat resep dari aku dan bila ada salah kata mohon maaf yang sebelumnya guys semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian di rumah dan semoga bisa menjadi inspirasi buat ibu-ibu atau emak-emak di rumah buat bikin masakan untuk keluarga tercinta ya guys ini aku makan dulu ya guys jangan lupa ya like komen dan subscribe guys enak banget nih guys rasanya pedas ada asingnya ada apa itu gulanya itu manisnya pokok top markot top pas mantap ulala gonjreng-gonjreng enak banget deh pokoknya kalian wajib rekuk di rumah oke guys terima kasih sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh